Assalamualaikum, Dolor Jember Ya apa kabarnya Dolor? Ketemu lagi bersama aku nih Prima Sama aku ceklondoh yang adara Apa? Berita Kopla Berita ini tuh Pak Presenter nih, Kopla Apa sampaian? Apa? Suara ini kok nanti? Nanti apa yang bisa ngomong Nanti ada gangguan dah Gangguan kejiwa Eh, pita suara Enggak Ya ini loh, aku ini kan selalu orang yang selalu berbuat sesuatu itu yang positif Iya Jadi maksudnya gini Gue ini pandemi kan tanggapan kan gak ada Iya Jadi aku, ya apa ya caranya Bagi aku, kok ketika pandemi ini berakhir sesuai dengan doa kita Aku begitu enggak, aku enggak kaget Tadi aku sedikit-sedikit latihan ngemisi Ngemisi Dewi aku Latihan? Aku duduk tanggapan Aku seolah-olah aku ini ditanggap Oh iya terus Jadi Aku ngemisi Dewi membawakan acara full non-shop sekitar 5 jam di juru kamar Ngomong aku, aku boleh setengah jam Aku bukanku ambil orang tua yang ngarki nangis Gendeng balik Hahaha Ya bener ya Tak pikir sampai apa aja Masih yang ngono ya tetap Udah dijaga kesehatannya Sampai kaya ngono Ya sampai kaya ngono Kalau yang salam-salamannya? Kaya goreng Gendeng balik Sampai kesehatannya tetap ngomong-ngomong Bakul jamu Iya Tapi itu ada beritaannya Rikicara Untuk menyedihkan Sekarang ini Apa jenangnya positif Apa Covid-19 ini pasien tambah Cak Nambah Pengen balik nambah Tidak apa? Tidak apa? Bukan bebas dari pandemi Tapi masih berada di tengah-tengah pandemi Covid-19 Iki beritaannya Jareni curubicara Satgas Penanganan Covid Songolas Kabupaten Jembergatotriono Sabendinone mesti onok pasien positif Covid Songolas Data sing anyar dinos loso wingi Nambah telung puluh telu uong Nambai pasien iki Dasare teko pemiksaan lanjutan tracing pasien positif Sak durungi ambik Satgas Covid Songolas Jembergatotriono Ake ongko positif Covid Songolas nang Jembergatotriono Dikarepno iso dati perhatian Kanggu KB pihak sing onok nang Jembergatotriono Apa mana? Maring ini onok pesta demokrasi pilkada Jembergatotriono Potensi merembeti Covid Songolas Sek tetap ngerawasi Sakwetoro iku bab klaster anyar nang wilayah kampus Gatot njelas no nek merembeti Covid Songolas Sa iki ga isok diprediksi utowo aca Barengan ambe aktivitase masyarakat singwes mulai normal Dati tambah ake klaster anyar nang dindi Sa iki Satgas Covid Songolas Jembergatotriono Sek terus ngelakok no tracing nang pirang-pirangane panggon nang wilayah Jembergatotriono Gak cuma ikito tokodata tracing iku mau nang saben wilayah Dianjurno swab test Jekne isok deteksi virus korona Jawa Covid Songolas kait awal Di Jember gimana Pak angkanya Pak? Jadi untuk update Covid per tanggal 17 November 2020 per jam 12.00 Jadi ada penambahan kasus positif sebanyak 33 orang Sehingga kumulatifnya menjadi 1657 Dan yang dirawat 195 Jadi sekitar 11,77 persen Sedangkan pasien sembuh 36 orang Dan menjata kumulatif 1396 Dengan persentasi 84,25 persen Sedangkan pasien meninggal sampai saat ini Ramayan sudah mencapai 66 orang Jadi ada persentasnya 4,25 persen Untuk saat ini memang untuk klaster tidak mudah terdeteksi Karena sudah menyebar dari mana-mana Tetapi tetap untuk Satgas sudah terus berkoordinasi Baik oleh Ketua Kugus Yaitu Bapak Bupati Dan Wakil Satgas Yaitu Pak Gandil Maupun Kapolres Terus berkoordinasi Untuk melaksanakan penegakan Protokol kesehatan Baik di kota sampai di wilayah Toko Jember Yudis Adi Jember 1 TV Ngelaporno